Hai, rumus IF ini akan membuat jika pada sel B6 berisi kamar 1, akan menghasilkan biaya Rp250.000, sedangkan jika tidak, akan menghasilkan biaya Rp200.000, lalu bagaimana cara kita memasukkan untuk kriteria kamar 3 dan kamar 4? Berikut contoh, rumus IF pada Excel. Rumus IF berfungsi mengembalikan salah satu nilai, jika logika benar atau jika logika salah. Ada pun sintak IF. Logical test, adalah logika atau argumen yang akan dites. Di sini kita akan mengetes, apakah nilainya lebih besar daripada 50. Value IF TRUE, adalah hasil yang diharapkan. Jika hasil logical test adalah benar, karena diharapkan. Jika nilainya lebih besar dari 50, akan menghasilkan lulus. Maka kita buat lulus pada value IF TRUE. Ingat gunakan petik 2, jika menuliskan teks. Lalu value IF FALSE, adalah hasil yang diharapkan. Jika hasil logical test adalah salah, karena diharapkan. Jika pada nilai bukan lebih besar dari 50, akan menghasilkan gagal, maka kita buat gagal. Maka setiap nilai, di atas 50 maka akan menghasilkan lulus. Sedangkan nilai di bawah 50, akan menghasilkan gagal. Jika diperhatikan, pada sintaknya, baik di value IF TRUE, dan value IF FALSE, dalam keadaan kurung siku, yang artinya sintak ini bersifat oposional, atau boleh dikosongkan. Jika kita mengosongkan value IF TRUE, maka nilai yang di atas 50 akan menghasilkan 0. Sedangkan jika mengosongkan value IF FALSE, maka nilai di bawah 50 akan menghasilkan FALSE. Untuk kasus, yang kriteria hasilnya, lebih dari 2, kita bisa buat seperti ini. Logical test, B6 sama dengan kamar 1. Jika benar, maka value IF TRUE, akan menghasilkan 250 ribu. Penting jika hasilnya number. Jangan berikan tanda petik atau titik secara manual, karena hal ini akan membuat, formatnya menjadi teks. Kita juga bisa langsung, memilih selnya sebagai referensi. E12 untuk logical test, jangan lupa buat ABSOLUTE, dengan menekan tombol F4, pada keyboard, dan F12 untuk value IF TRUE. Dan jika tidak, maka value IF FALSE, akan menghasilkan rumus IF, di mana logical test adalah, sel B6 sama dengan sel E13. Dengan value IF TRUE, adalah sel F13. Dan ketika masuk di value IF FALSE, kita gunakan lagi rumus IF, dengan logical testnya, sel B6 sama dengan sel E14. Dengan value IF TRUE, adalah sel F14. Dan ketika masuk di value IF FALSE, karena tinggal satu kriteria, bisa langsung kita buat sel F15. Jangan khawatir, ini hanya peringatan. Jika rumus kita kekurangan tutup kurung, pilih saja YES. Maka biaya akan keluar otomatis. Sesuai dengan kriteria kamar, Untuk merubah format menjadi rupiah, silakan tekan CTRL 1, dan pilih accounting. Tapi sepertinya, untuk kasus ini, rumus VLOOKUP, lebih mudah dibandingkan rumus IF. Klik subscribe, dan tonton video lainnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.